Ini mengajar di sebuah masjid yang mana tempat wudhunya itu masih terbuka gitu. Dan kami suka wudhu itu, jadi ngambil wudhunya itu di tempat WC itu, di WC itu. Itu rambu-rambunya seperti apa, bui apa diperbulatkan. Kesadaran yang penting, jadi para pengurus yang himbo Anda hari ini pun bergerak semuanya. Anda tidak sampai di situ, Anda pun yang sholat di masjid manapun Anda ingatkan. Anda dapat bagian pahala dan dakwah, Anda ingatkan. Barangkali ayo kita galang dana untuk membangun tempat wudhu yang bagus untuk pria dan wanita. Lihat yang tertutup agar tidak. Laki perempuan juga ada orang, mohon maaf kalau laki yang buang air dengan cara berdiri itu. Itu ngelirik kelihatan bersama sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa tidak nyaman gitu. Ketika wudhu di tempat wudhu yang terbuka. Makanya kita wudhunya di WC seperti itu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus harus seperti itu. Jauh lebih bagus di WC yang tertutup. Kalau Anda buka aurat di situ. Tidak ada keharaman di situ. Kalau Anda buka di luar baru haram. Dan itulah betul pertanyaan Anda ini. Sangat bagus untuk disadari bahwa banyak wanita-wanita terhormat semacam itu. Yang mengerti bahwasannya itu aurat tidak boleh dibuka. Dan kami berharap semua mengerti. Kalau haram aurat dibuka, rambut dibuka. Jangan dibuka. Haram dibuka. Maka di mana? Ambil ke tempat yang tersembunyi. Atau mungkin tolong menolong. Kalau darurat tolong menolong. Ada sesuatu yang dilebarkan sama temannya. Jadi wudhunya di situ tidak terlihat. Tapi kan repot kalau harus terlalu begitu. Tapi paling tepat adalah semua pengurus masjid. Hendaknya merencanakan pembangunan toilet yang bagus. Yang benar. Tidak harus mewah. Tidak. Tapi tempat wudhunya yang tertutup. Sehingga wanita pun kalau ingin berwudh. Tidak harus kebingungan. Jadi ada ke toilet tidak apa-apa. Hanya bila-bila diperhatikan toiletnya bersih atau tidak. Jangan-jangan. Nacis berceceran ke sana kemari. Itu berbahaya. Sebab toilet rata-rata hari ini juga bersih. Klosetnya di sana. Di sini ada kerannya dan sebagainya. Itu aman. Tidak ada masalah. Di toilet sekalipun. Tentunya jauh lebih bagus daripada di luar terbuka urotnya. Karena berwudhuk di dalam toilet tidak ada keharomannya. Tidak ada keharoman wudhuk di dalam toilet. Ada pun baca bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan di saat orang buang air di saat ada yang keluar. Menjadi makro di saat dia duduk di tempat. Buang air. Membaca zikir. Di saat duduk di tempat buang air itu makro. Haram di saat ada yang keluar. Sesuatu yang keluar lalu membaca zikir itu haramkan begitu. Selagi di tempat lingkungannya, tidak. Dilingkungan maksudnya di dalamnya. Selagi tidak dalam keadaan duduk di tempat buang airnya. Lagi ingin buang air. Dia membaca zikir itu makro. Di saat ada yang keluar baru itu haram. Selagi di situ, tidak. Cuma biasanya tidak nyaman. Karena mungkin tidak disediakan untuk wudhuk. Sehingga sedikit khususan. Tapi, tentu jauh lebih bagus daripada harus di luar membuka aurotnya. Karena membuka aurot adalah haram di dalamnya. Tidak haram. Kesadaran itu penting. Jadi para pengurus, kami himbo. Anda hari ini pun bergerak semuanya. Dan tidak sampai di situ. Anda pun yang sholat di masjid manapun, Anda ingatkan. Anda dapat bagian pahala dan dakwah. Anda ingatkan. Barangkali ayo kita galang dana untuk membangun tempat uduh yang bagus untuk pria dan wanita. Lihat yang tertutup agar tidak. Laki perempuan juga ada aurot. Mohon maaf. Kalau laki yang buang air dengan cara berdiri itu. Itu ngelirik kelihatan sama sebelahnya. Lirik kelihatan. Ya aurot besar bahkan yang kelihatan. Mohon maaf. Yang kelihatan aurot besar itu ada kemaluan bisa kelihatan. Karena apa? Yang berdiri itu kan berdampingan. Begitu. Ya semuanya sama-sama melihat. Alhamdulillah. Jadi kita harus puas pada. Kadang itu ada di dalam masjid. Mungkin dibuat serapi mungkin. Serapi mungkin. Iya. Hanya mungkin kurang adab masalah berdiri. Itu masih ringan sih. Selagi tertutup. Biarpun masih berdiri. Yang penting aurot tidak tertutup. Tidak kebuka. Cuma lebih bagus adalah bisa dengan jongkok dan sebagainya. Agar sempurna kesunahannya. Mungkin berdiri asal katutnya. Tapi enggak ada sebagian tempat terbuka. Sehingga kalau berdiri sih kelihatan kiri kanannya. Baik. Semuanya ayo kita sadar. Ini adalah ilmu. Bukan hawa nafsu. Bukan, oh kan terlanjur. Oh biayanya mahal. Justru ini sudah mahal. Tapi kenapa kok tidak buat yang sempurna mungkin. Mau dibongkar bagaimana. Daripada kita nabung dosa pada akhirnya. Sepertinya nanti ingin mengajak orang beribadah. Tapi aurot terbuka. Ayo kita romba. Masalahnya adalah. Untuk masjid ini adalah. Tidak pernah dipikirkan toilet-toilet. Sehingga Pak bangun masjid yang megah. Tapi toiletnya tidak sempurna. Perbanyak toilet. Yang bersih, yang rapi. Luar biasa seperti itu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih. Terima kasih.